Lomba Ceras Kur'an tingkat SD dan SMP sederajat sekota Padang kembali digelar dan disiarkan langsung melalui channel Padang TV setiap harinya. Episode pembukaan Rabu Pagi, lomba diikuti oleh 5 tim yang berasal dari SDN 06 Padang Pasir, SDN 41 Seberang Padang, SDN 29 Ulak Karang, SDN 41 Lubuk Minturun, dan SDN 28 Air Tawar. Seperti sebelumnya ada 3 babak lomba yang dilalui, peserta yaitu babak sambung ayat, babak adocermat, dan babak rebutan. Hari pertama digelar yang langsung disaksikan oleh kota Padang diikuti antusias oleh peserta. Babak demi babak berlangsung semarak diwarnai kejar-kejaran poin antara regu. Pada episode pertama kali ini, SDN 28 Air Tawar keluar sebagai pemenang berhak melaju ke babak selanjutnya. Sementara itu dibandingkan tahun lalu, peserta cerdas Quran tahun ini mengalami peningkatan. Sehingga saat ini lebih dari 300 tim yang telah mendaftar dengan jumlah peserta lebih dari seribu orang. Meningkatnya antusias peserta tahun ini tentunya tidak lepas dari dukungan Pemko Padang melalui dinas pendidikan yang mensosialisasikan lomba berbasis edukasi Al-Quran tersebut kepada sekolah dan para orang tua. Di 2021-2022 ini memang kita mengajak kepada teman-teman, kepala sekolah semuanya memang tolong ini kita ikuti bersama-sama. Sebab ini suatu program yang cukup bagus oleh Kota Padang TV. Sementara itu para orang tua berharap ke depannya, kegiatan lomba cerdas Quran dapat terus berlanjut karena memberikan manfaat yang besar, disamping juga memotivasi anak-anak dalam menghafal Al-Quran serta menumbuhkan kepercayaan diri mereka dalam berkompetisi. Alhamdulillah saya sangat agiasias sekali pada perlombaan Padang TV. Mudah-mudahan berlanjut ke depannya dan mudah-mudahan episode berikutnya juga masih diperpanjang. Anak-anak ibu seharianya bagaimana keperibadiannya? Alhamdulillah anak saya anak yang berperibadian baik menurut saya karena kegiatannya sehari-hari menghaji ke masjid. Alhamdulillah lah kalau untuk menghaji ini memang diarahkan sekali. Sebelumnya juga mereka pasang tolis, sudah hafal 7.30.